Jangan hanya mau menasihati, tetapi tidak suka dinasihati Jangan hanya mau menegur, tetapi tidak suka ditegur Nanti mereka lebih baik dari kita, sedangkan kita tetap tidak berubah Selamat datang di Oshin Channel Annyeonghaseyo Hai guys, kali ini Oshin akan bagikan preview episode ke-51 langsung saja ya Di episode kemarin, Kim Sundal dicampakkan oleh pacarnya Ia tak bisa terus dengan Kim Sundal, karena pacarnya suka berkencan dengan banyak wanita Di preview kali ini, Kang San selalu tidak suka dengan sikap ayahnya Yang selalu berkencan dengan kontak ganti pasangan Di sini Kim Sundal saja selalu kontak ganti pasangan Bisa-bisanya ya ingin jadi ayah yang menasihati anaknya, yaitu Kang San Guys, Kang San memberi uang pada ayahnya Dan ia bilang ingin memutuskan hubungan dengan ayahnya Namun, Kang San pasti tidak bisa melakukan itu pada ayahnya Mungkin karena kesal saja ya guys, dia melakukan itu Sementara itu, Seo Ji mulai mencari kelemahan Joyuk Dia meminta Sang So untuk melaporkan tentang apa yang dilakukan Joyuk setiap hari di perusahaan Ini adalah salah satu cara untuk membuat Man Seok tak menyutujui pernikahan Mire dan Joyuk Di episode kali ini, Joyuk dan Kyu Seol juga dalam kondisi panik Joyuk panik karena Cha Yu Jin muncul tanpa izin Joyuk Sementara itu, Kyu Seol menerima telpon, dia pun juga panik Di akhir preview, Mire diganggu seorang pria Mire akan melaporkan pria itu pada polisi jika pria itu terus melecehkannya Namun guys, pria itu tak kenal takut Di saat pria itu mau memukul Mire, ada seseorang yang memegang tangan pria itu Jadi, pemungkulan itu pun tertahan Guys, tampaknya disini muncul karakter baru Karena dia tidak terlihat seperti Kang San ataupun Joyuk Kira-kira siapa ya pahlawan yang membela Mire? Kita tunggu di full episodenya Nah, itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida, bye-bye